Tribuner selanjutnya kita akan bergabung dengan rekan Faisal Amin di Kota Tidore untuk melihat keindahan alam Kalawadi, salah satu daerah paling sejuk di Kota Tidore Kepulauan. Silahkan Faisal. Ya baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi saya tahu bahwa di Kota Tidore Kepulauan ada salah satu kelurahan atau perkampungan yang suasana alaminya itu cukup sejuk. Kampung tersebut adalah Kalawadi yang merupakan perkampungan yang berada di atas ketinggian sehingga waca ataupun kondisi di sana itu cukup sejuk meskipun pada saat berit panas, karena berada di atas ketinggian sehingga kita akan merasakan tetap sejuk. diketahui bahwa kalau disendiri saat ini merupakan salah satu perkampungan yang sering disunjungi oleh para pengunjung, karena suasana atau kondisi alamnya itu masih asli terjaga, di mana di atas oleh kedunungan dan juga kita bisa menikmati pemandangan laut dari Laut Halmahera dan juga Kulau Ternate dari Kulau Ternate dan Kulau Maitaras apabila kita melihatnya dari Kalawadi. Kalawadi sendiri terletak di Kecamatan Tidore Timur yang kita menuju ke Kalawadi sendiri, kita membutuhkan waktu kurang lebih 15 atau 20 menit dari pusat kota Suasio. Ada pun alternatif yang lebih dekat, kita bisa menempuhnya dari celurahan BUM, kemudian menuju ke Kelurahan Baharu, lalu ada pun jalannya menuju ke Kelurahan Kalawadi. Suasana alam di Kalawadi sendiri itu masih asli dan sering juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik di mahasiswa di Tidore maupun kampus-kampus yang ada di Ternate datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sini. Baik kegiatan berupa pendidikan, kegiatan tentang motivasi, tentang literasi, tentang kelingkungan, dan juga ada beberapa upacara ataupun upacara adat. Ada pun seperti Pak Cagoya yang sering dilakukan setiap tahunnya untuk menghormati ataupun terima kasih kehadap alam yang sudah menjaga warga masyarakat Kalawadi sehingga saat ini masih alamnya masih terjaga. Demikian Ida dari Kota Tidore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!